Buah yang satu ini kerap menjadi primadona kalau bulan Ramadan tiba. Tak hanya manis, buah asal timur tengah ini juga tinggi kandungan vitamin. Iya, apalagi kalau bukan kurma ya Peter. Kayak manfaat, kurma dipercaya mampu melengkapi gizi saat berbuka puasa. Buah ini juga mampu menjadi solusi kalau tubuh sedang tidak fit, seperti pengalaman seorang nenek yang rutin mengkonsumsi kurma sejak 20 tahun silam. Dalam hadis Anas bin Malik, Rasulullah mengharuskan kaum muslimin untuk menyegerakan berbuka puasa. Dan kurma serta air putih adalah menu pembuka yang diancurkan. Bukan tanpa alasan, makanan asal Persia ini kaya akan kandungan manfaat. Segudang manfaat, kurma hadir dalam beraneka jenis. Favoritnya ada Anbar, Safawi, Sukari, Khodri, hingga yang paling terkenal kurma ajwa atau kurma nabi. Hesi Wihestri, salah satu penggemar buah asal Timur Tengah ini. Sudah lebih dari 20 tahun, nenek dua cucu ini rutin mengkonsumsi kurma, terutama kurma jenis palm. Supaya tak bosan, Hesi kerap kreasikan berbagai sajian berbahan kurma. Susu kurma salah satunya. Ia biasa menyentap kurma bersama sang cucu, terutama pada akhir pekan. 20 tahun ke belakang ini ya, karena selama ini kan tante pindah-pindah. Artinya di tempat-tempat yang mungkin saya sulit mendapatkan kurma, karena saya di Kalimantan, di Ambon, di mana-mana itu agak sulit. Setelah tante kira-kira di sini kan sudah kira-kira 25 tahun, nah baru kita melihat kurma itu jenisnya banyak sekali. Manfaatnya nyata Hesi rasakan. Rutin mengonsumsi kurma, pencernaannya pun lancar. Bahkan bila kondisi tubuh sedang tidak fit, kurma kerap jadi solusi penyembuhannya. Ya, di balik manisnya, kurma menyimpan segudang manfaat dan kandungan yang baik bagi tubuh. Dalam sebutir kurma, terkandung sumber energi, gula, dan serat yang baik. Di dalamnya terdapat mineral penting seperti kalsium, zat besi, fosfor, sodium, potasium, magnesium, dan zinc ditemukan pada kurma. Kurma juga mengandung vitamin seperti tiamin, riboflavin, niacin, folat, vitamin A, dan vitamin K. Di ASBELA, Robi Eka Putra melaporkan untuk NET.